Lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Kementerian bersama dengan pihak berwenang bertekad melakukan bersih-bersih. Akankah bersih-bersih judi online di Komdigi turut menyeret nama penting? Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi di terpang kabar tak sedar menyusut terpongkarnya pula sejumlah oknum pegawainya yang terlibat membackingi judi online. Tercatat penyidik setidaknya telah meringkus 23 orang tersangka yang 10 diantaranya adalah oknum pegawai Komdigi. Modus operandinya, oknum pegawai itu menawarkan jasa kepada para bandar, pemilik atau pegelola judi online untuk mengeluarkan situs judi mereka dari daftar pemblokiran. Kongkosnya disebut antara 23 hingga 24 juta rupiah per situs per bulan. Sedangkan para oknum itu membackingi setidaknya seribu dari lima ribu situs yang seharusnya ditutup. Takpelah Nahkoda Komdigi Mutia Hafid pun geram. Terlebih Presiden Prabowo Subiato menegaskan pemerintah serius memberangus judi online. Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Selain menggaungkan pemberantasan judi online, Mutia Hafid juga menyerukan bersih-bersih di internal kementerian yang dipimpinnya sebagai salah satu langkah introspeksi dan koreksi diri. Mutia Hafid mengancam, pihaknya tak akan ragu memecat siapapun pegawai di lingkungan Komdigi jika sampai terbukti terlibat judi online. Demi mendukung langkah bersih-bersih itu, Mutia Hafid berjanji membuka pintu Komdigi lebar-lebar bagi pihak berwenang yang hendak menunaikan penegakan hukum. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PMS di lingkungan Kem Komdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kem Komdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Terkuatnya keterlibatan orang dalam Komdigi yang ikut membackingi praktik judi online mengejutkan sejumlah galangan. Apalagi praktik terlarang ini diduga sudah berlangsung cukup lama. Sedangkan pegawai Komdigi disebut terikat kuat dengan komitmen menjaga integritas. Lantas kemana perginya pengawasan terhadap praktik lancung selama ini? Luar biasa ini. Buat saya seterusnya waktu mendengar beritanya saya sudah terkejut. Waduh kok begini gitu. Artinya wah luar biasa. Jadi di luar perkiraan kita itu ada kekelibatan orang dalam itu di luar sama sekali perkiraan kita selama ini. Itu patah integritas kan itu perjanjian atas kertas tangan-tangan. Yang ngawasin siapa? Pengawasannya selama ini seharusnya seperti apa? Ya cuma tantangan-tantangan aja. Kan udah, udah. Dan habis itu udah lupain ya. Yang penting formalitas kan. Tapi berikutnya pengawasannya kepatuannya gimana? Tidak ada yang memastikan kan. Tidak seperti halnya di swasta atau DMN. Itu kan ada yang memonitor. Selain aspek perilaku oknum pegawai Komdigi yang menuai sorotan, sistem keamanan SIMR di kementerian tersebut juga mengundang tanya. Sebab tindakan oknum pegawai membackingi praktik judi online tersebut, faktanya mereka lakukan di luar kantor Komdigi. Tata kelola terhadap teknologi yang ada di Komdigi juga belum terlalu bagus gitu. Jadi harus ada perbaikan. Misalkan, ini sudah ketahuan nih bahwa mesin ini harusnya hanya bisa digunakan dari kantor Komdigi. Sehingga nggak boleh tuh orang dari luar melakukan akses terhadap mesin yang digunakan untuk membatasan akses. Tapi kan ternyata mereka bisa punya akses, kemudian menjalankannya dari Bekasi kan yang dibilang kantor satelit itu. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan audit. Kira-kira siapa lagi yang punya akses? Karena ternyata mesin ini dari zaman COVID itu, karena work from home kan, kemudian diberikan akses kepada orang-orang untuk bisa bekerja dari rumah. Nah itu harus dicek ulang lagi nih siapa yang memiliki akses terhadap sistem pembatasan akses yang ada di Komdigi. Sementara menyusul di ringkusnya 23 tersangka dalam kasus taruhan daring yang melibatkan oknum pegawai Komdigi, bukan tidak mungkin jumlah tersangka bakal bertambah. Pertanyaan menggelitik selanjutnya, akankah bersih-bersih judi online ini juga akan menyasar sejumlah nama penting? Saya masih menyakini pasti akan bertambah. Karena kalau sudah lihat kegiatan yang dilakukan para pelaku ini, kan bukan pekerjaan yang dilakukan kemarin sore, artinya sudah cukup lama, tidak terendus. Artinya mereka juga pasti ada yang menutupi kegiatan mereka. Jadi ini belum ketahuan semua, jadi ini pasti akan bertambah. Sekarang sudah ada desk judi online yang menurut saya akan memudahkan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi. Sehingga ketika ada ketemu rekening-rekening yang digunakan untuk judi online, langsung di blokir. Sebenarnya yang susah itu adalah ketika PPATK sudah menemukan by name, by address, siapa pemilik perusahaan yang digunakan untuk penampungan uang judi online, siapa pemilik rekening yang digunakan untuk penampungan judi online, kemudian PPATK sudah tahu nama-namanya, kemudian ternyata nama-nama itu terindikasi sebagai agen atau terindikasi sebagai bandar. Nah ini mungkin yang butuh efort khusus bagaimana akurat penegak hukum kita bisa nangkepin orang-orang ini semua. Maraknya judi online di Republik ini menempatkan Indonesia darurat judo. Pemainnya bahkan disebut mendekati 9 juta orang. Buah langkah serius pemerintah memberangus judi online ini pun dinanti. Terima kasih telah menonton!